Inilah surat Rasul Yaakobus pasal 1 Dari Yaakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus Kepada kedua belas suku umat Allah yang tersebar di seluruh dunia Salam buat kamu semua Iman dan Hikmat Saudara-saudaraku, kamu akan mendapat banyak pencobaan Tetapi setiap kali itu terjadi, kamu harus menganggap semuanya itu sukacita Kamu tahu bahwa setiap pencobaan akan menguji kepercayaanmu Dan itu membuat kamu sabar Dan kesabaran itu membuat pekerjaan sempurna Maka kamu akan menjadi dewasa dan lengkap Kamu menjadi sebagaimana yang dikehendaki Allah terhadap kamu Apakah ada di antara kamu yang membutuhkan Hikmat? Mintalah itu kepada Allah Ia murah hati dan senang memberi kepada setiap orang Ia akan memberi Hikmat kepadamu Bila kamu meminta kepada Allah Kamu harus percaya Jangan bimbang kepadanya Orang yang bimbang sama seperti gelombang laut Yang ditiup angin kesana kemari Orang yang bimbang tidak mempunyai pendirian Dia tidak dapat menentukan tentang sesuatu yang dilakukannya Orang seperti itu Janganlah berpikir bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan Kekayaan yang sebenarnya Biarlah orang percaya yang miskin bersuka cita Sebab Allah menganggap mereka sangat penting Dan biarlah orang percaya yang kaya bersuka cita Apabila terjadi yang buruk Yang membuat mereka rendah hati Karena orang kaya pun akan segera mati Sama seperti bunga rumput Matahari makin tinggi dan panas Lalu rumput itu menjadi kering Dan bunganya berjatuhan Keindahan bunga itu hilang Demikian juga terjadi pada orang kaya Mereka meninggal ketika mereka masih membuat perencanaan untuk usahanya Pencobaan bukan dari Allah Berkat yang besar menjadi milik orang yang dicobai Namun tetap setia Sesudah mereka melewati ujian iman Allah akan memberikan hadiah hidup kekal kepadanya Yang telah dijanjikannya kepada mereka yang mengasihinya Apabila ada orang yang dicobai Janganlah ia mengatakan Aku dicobai Allah Kejahatan tidak dapat mencobai Allah Dan dia sendiri tidak mencobai siapapun Setiap orang dicobai oleh keinginan jahat dari dia sendiri Keinginan jahat seperti itulah yang menariknya dan memegangnya Keinginan itu menimbulkan dosa Dosa itu makin lama makin besar Lalu menyebabkan kematian Saudara-saudara ku terkasih Jangan bodoh tentang hal itu Semua yang baik datang dari Allah Dan setiap pemberian yang sempurna datang dari dia Pemberian yang baik itu Turun dari Bapak yang menciptakan semua terang di langit Tetapi ia tidak pernah berubah seperti terang itu Ia tetap sama Ia telah menentukan Untuk memberikan hidup kepada kita Melalui firman kebenaran Dia mau supaya kita menjadi yang terpenting Di antara semua ciptaannya Mendengar dan menaati Saudara-saudara terkasih Biarlah kamu selalu lebih suka mendengar daripada berbicara Jangan mudah marah Pemarah tidak dapat menolong orang untuk hidup benar di hadapan Allah Jadi buanglah semua yang jahat dan yang salah dari hidupmu Rendahkanlah hatimu dan terimalah ajaran Allah Yang telah ditanam di dalam hatimu Yang dapat menyelamatkan kamu Lakukanlah selalu yang diajarkannya Jangan hanya mendengarkan dan tidak berbuat apa-apa Sebab jika hanya duduk dan mendengarkan Kamu hanya menipu dirimu sendiri Jika kamu mendengarkan ajaran Allah Tetapi tidak melakukan apa-apa Kamu sama seperti orang yang melihat wajahnya di depan cermin Ia melihat dirinya sendiri Tetapi tidak melakukan sesuatu Ia pergi dan segera ia lupa Seperti apa dirinya Janganlah kamu berbuat demikian Kamu harus hati-hati mempelajari hukum Taurat Allah yang sempurna Yang membuat orang bebas Kamu harus terus mempelajarinya Kamu harus mendengarkan ajarannya Dan jangan melupakan yang telah kamu dengar Dan kamu harus menaatinya Apabila kamu melakukan itu Kamu akan benar-benar berbahagia Cara beribadat yang benar Jika kamu mengira Bahwa kamu beribadat kepada Allah Tetapi kamu mengatakan yang seharusnya tidak kamu katakan Kamu menipu diri sendiri Ibadat seperti itu adalah kosong Tidak ada artinya Ibadat yang diterima Allah ialah Mengurus anak yatim piatu Atau para janda yang membutuhkan pertolongan Dan menjaga dirimu sendiri Dari pengaruh dunia Ibadat seperti itulah yang diterima Allah Selaku ibadat yang murni dan baik Selamat menikmati